Intro Karena masih amalamin, jadi hidupnya berubah karena kosmetik Iya bener Bener ya? Dari yang tidak percaya diri, akhirnya sekarang malah bisa menginspirasi orang-orang lain Amin, insya Allah Saya gak ngerti gerakannya apa sih, katanya ngumpulin Lipstick ya? Ya Ngumpulin lipstick terus kamu sebarin di sosial media sampai akhirnya terkumpul, itu awalnya Ya Kumpulin lipstick buat siapa? Tuh, buat kaum di Fable juga mes Betul Jadi gerakan itu emang buat kaum di Fable? Ya, jadi sebenarnya lipstick untuk di Fable ini adalah sebuah charity Kalau charity kan biasanya identik dengan donasi uang, donasi baju, apapun lah Aku donasi lipstick Kenapa lipstick? Karena, aku tanya Bapak Fanny, cewek tuh gak bisa lepas dari Lipstick? Iya kan? Menggadandan kayak apa? Yang penting lipstick tuh on gitu loh On, nah Gak pake bedak gak apa-apa Yang penting Iya yang penting lipsticknya berwarna Yang penting bibirnya berwarna Bener Bikin segar Bikin segar bener Setiap warna kan bisa mengubah mood juga Kenapa mas Dad? Tapi bau Mas Dad sekali dua kali aku diem ini ya Lama-lama terasa ya Lama-lama pedih Bercanda apa beneran? Mulai mikir kan Anda kan? Enggak sih gak punya otak Lanjut Terus Kalau cewek gitu? Iya Oke Gak usah ngajak aku ngomong deh Lanjut Jadi maksudnya dari setiap warnanya juga bisa ngerubah attitude kita kan Dari yang misalnya warna-warna kalem bikin kita terlihat lebih santai Tiba-tiba merah bisa terlihat lebih Tunggu 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 Saya pengen tau dulu Tunggu 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 Saya masih pingin penjelasan Emangnya teman-teman kita yang di Fable ini Tidak peduli lagi dengan makeup gitu? Enggak bukan gak peduli sih Jadi sebenarnya makeup ini Aku karena hidupku berubah karena makeup Aku kepengen makeup juga melakukan hal yang sama ke teman-teman wanita dengan disabilitas Ya maksud saya kan pada saat kamu terkena masalah tersebut Kamu bahkan udah gak peduli dengan diri sendiri kan Makanya apakah dengan makeup ini maksudnya tujuannya adalah untuk membuat mereka lebih percaya Oh iya pastikan Aku siakin sih Kayaknya hampir setiap wanita dengan disabilitas itu merasa insecure dengan tubuhnya sendiri Karena di luar sana beauty industri kan luar biasa ya mas ya Mungkin Mbak Fanny juga pernah insecure sama dirinya sendiri Karena beauty standar itu di luar yang kita ciptakan itu harus cewek cantik, tinggi Putih Putih, rambut ini, bla bla gitu Itu kan Instagram Enggak juga sih mas Instagram gue sering banget liat cewek di Instagram bagus begitu ketemu jelek Kok bisa kan Makanya sekarang semua handphone ada beauty filter Mau item kayak Billy di foto juga putih Ada brightness ya Iya Skin tone nya bisa dirubah Tapi bener memang di luar suka gitu kan Dari zaman dulu deh kayaknya mas Harus putih harus tinggi Kayaknya itu udah setengah kecantikan perempuan udah terpenuhi Standarnya gitu kan Berarti sundal bolong cantik Kunti juga dong rambut hitam pandang Iya jadi aku selalu berpikir pasti temen-temen wanita dengan disabilitas Ngerasain apa yang aku rasakan nih Gak pede Malu sama dirinya sendiri dan Yang aku lakukan tadi ya aku berharap makeup melakukan hal yang sama Seperti dia merubah, seperti dia merubahku Oke ya 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 Percaya diri Terus kamu ngumpulin dari mana? Dari orang-orang sih Dari lewat mana? Instagram Bukan Instagram kan Tapi kan aku ngumpulinnya gak pake beauty filter gitu Gak pake beauty filter Gak butuh Gak butuh Dan terkumpul Kumpul Jadi pada awalnya Gerakan ini namanya seribu lipstick untuk divabel Jadi waktu itu mau tidur Makanya harus hati-hati sama omongan gitu ya Aku mau tidur Terus ngomong One day gue akan punya project Namanya lipstick Seribu lipstick untuk divabel Terus aku tidur Besok pagi aku tulis di meja belajar Project seribu lipstick untuk divabel Aku tempel di meja gitu Dengan harapan Gue harus jadi siapa-siapa dulu Untuk bisa membuat sebuah pergerakan Ternyata? Ternyata Itu project ini tuh kayak molor setahun Karena aku gak jadi siapa-siapa ya gitu Terus Suatu kali kayak sadar Kayaknya gak bisa deh Kalau mau bantu orang gak perlu Mesti jadi siapa-siapa dulu Kita bisa memulai Mulai dulu Suatu Akhirnya aku buat Kayak buat sketch apa ya Kayak desain sederhana gitu Aku posting di Instagram Yang tadinya seribu Aku ganti jadi lipstick untuk divabel Karena siapain pun nyumbang lipstick seribu gitu Target dalam sebulan awalnya 10 10 doang 10 aja Targetnya cuma 10 Ini lipstick baru atau Harus baru Harus baru karena kena bibir kan Harus mikirin higienis Dan merasa teman-teman disabilitas juga berhak untuk dapetin yang Iya iya karena harus bibir juga kan beda ya Kalau baju masih bisa Oke Bisa dicuci Lipstick Lipstick dicuci gak bisa ya Gak bisa dong Nanya Aku gak pernah pake lipstick nanya Apa sih? Lu pikir gue Roy Kyoshi Emang bukan Roy Kyoshi gak pake lipstick Oh iya akhirnya Daripada dipotong Ntar jadi masalah Roy Kyoshi teman saya Iya kan di podcast bareng Ya akhirnya Lipstick-lipstick itu terkumpul Dalam waktu satu bulan Aku kumpulin seribu lipstick Seribu lipstick? Kayak terkabul gitu Sebulan 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 Tiga mingguan Seribu lipstick Dan dua bulan Dua ribu lipstick Yang dikirim oleh seluruh wanita Non disabilitas di Indonesia Untuk kita saling support Satu sama lain Wah ada masalah baru bagiinnya Bagiinnya susah ya? Oh iya bagiinnya Itu jadi masalah Tapi ternyata alhamdulillah Aku percaya Segala sesuatu yang Niatnya baik Pasti jalannya Akhirnya Aku kirim Aku kirim ke beberapa Komunitas-komunitas disabilitas di Jakarta Dan? Dan SLB Dan? Ke Yogyakarta juga Hasilnya? Hasilnya mereka senang Ada foto-fotonya gitu mereka pake Yang tadinya Ini salah satu bukti sih Kayaknya perempuan gak Pernah cukup Untuk punya satu lipstick ya Aku selalu bagi Dalam satu pack gitu Goodie bag Ada empat lipstick Ketika dibuka Aku mau lagi gitu Jadi mereka juga senang Dapet lipstick baru Dan itu bisa jadi Boost mereka Untuk feel more confident Atau lebih percaya diri Oke Kita mau ngasih Ada sesuatu juga buat Laninka ya Ya Boleh Wow Wow Ini lah ini Dari hitam putih Ini dibagikan juga ya Yes Wow Ini banyak banget Mau untuk dibagikan juga Wow teman-teman disabilitas Di luar sana Bakalan happy banget ini Teman-teman disabilitas Yang mungkin Ingin lipstiknya Ya kan bisa hubungin Laninka Tapi tau diri Kalau disabel Tapi lu cowok ya gak usah Tau diri Gak boleh ya Jangan lah Kalau buat ngerti pacarnya gimana Kalau sama disabilitas Gak apa-apa sih Oh boleh Karena ada pacarnya Iya Wow terima kasih banyak Ya sukses terus Yang penting Tapi saya senang dengan kata-katanya Jadi gak usah membuktikan diri Jadi siapa dulu Untuk berbuat baik Betul Justru ini jadi kebalik Tadinya kan Laninka Ingin membuktikan dia siapa Baru bisa membantu orang Tapi ternyata dengan membantu orang Membuat dia menjadi siapa Aduh amin Oke Keren Nah hari ini memang Narasumber kita adalah Wanita-wanita hebat Alinkah salah satunya Yang mengubah pola pikir Orang lain pastinya ya Dan kita punya siapa sekarang Ada narasumber berikutnya mas Lebih baik kita gak kasih tau dulu Tapi lihat dulu aja fitinya Arnila Melina Seorang dokter cantik asal Medan Yang mendedikasikan dirinya Untuk mendirikan sebuah pondok belajar gratis Di kampung nelayan Ia rela menempuh waktu 2 jam Untuk mengajar anak-anak membaca Menulis dan berhitung Walaupun sempat ditolak masyarakat sekitar Arnila tetap konsisten dalam mendidik Dan mengurangi tingkat buta aksara Anak-anak di kampung nelayan Itu dia mas Menempuh jarak yang sangat amat jauh Untuk mengajar anak-anak gitu Langsung aja kita undang ya Ini dia Arnila Melina Halo Cantik juga Pake lipstick juga Iya dong Iya cewek tuh harus pake lipstick Silahkan duduk Anak sekolah gak pake kan Pake gak kamu Enggak Oh enggak Kok masih polos begitu Kalau udah kotor-kotor Aku tuh kudu sabar banget Saya nunjuk anda ya Aku kudu sabar banget disini Silahkan duduk Iya Jadi Arnila itu Ngebuat pondok belajar ya Iya Pondok belajar Itu awalnya gimana ceritanya Sampai akhirnya terpikirkan Untuk ngebuat pondok belajar disitu Nah iya Jadi awalnya itu Waktu itu Nila masih semester 1-2 ya Di kampus Kemudian Nila ikut organisasi tim bantuan medis juga di kampus Nah jadi Beberapa kali datang ke desa-desa untuk ngasih bantuan Jadi setelah itu Nila beberapa kali mengumpulkan buku-buku Buku-bukunya itu dari kampung sih sebenarnya dari Bengkalis Jadi Nila kumpulin buku Kemudian Nila coba untuk ke desa-desa yang ada di Medan ini Kemudian terakhirnya itu datang ke kampung Melayan yang ada di Belawan Nah ternyata banyak dari anak-anak disana yang sama sekali gak bisa baca Tapi tujuannya ngapain awalnya? Ya awalnya cuma mau bagiin buku aja Di desa itu Karena apa? Karena memang anak-anak disana gak bisa baca Dan akhirnya Nila berkeinginan untuk membuat pondok belajar disana Kenapa di daerah situ? Awalnya beberapa tempat sih dan terakhir di kampung itu Melihat reaksi anak-anaknya itu yang ngebuang buku-buku Nila ke laut Ah dibuang? Iya jadi buku-buku yang udah dikumpulin itu dibuangnya ke laut Gimana gimana? Jadi kamu ngasih buku nih? Iya Terus bukunya dibuang ke laut? Iya Jadi kak ngapain sih ngasihin buku ini ke kami? Udah kasih alat buku aja Udah biar nangkap kepiting maksudnya Jadi ada disana itu anak-anak kecilnya itu udah banyak yang bisa nangkap kepiting Udah bekerja gitu Jadi mereka mencari di laut Terus mereka Ya gak salah sih karena memang pemahaman orang-orang itu mungkin bahwa ya harus nyari uang untuk makan gitu kan intinya Daripada belajar gitu kan Jadi buku dibuang dia mintanya alat buat nangkap kepiting Iya alat bubu namanya Terus reaksi kamu ketika ngeliat kayak gitu gimana? Pas buku dibuang? Jadi kaget ternyata mereka memang banyak yang gak bisa baca waktu itu Jadi bahkan Nila jumpain beberapa anak yang seusia SMP, SMA juga gak bisa baca Karena gak sekolah? Ada yang sekolah Ada yang gak Sekolah gak bisa baca juga? Banyak juga yang belum bisa baca karena memang anak-anak disana cukup banyak Yang sekolah pun gak bisa baca? Ada Oh iya? Iya Sekolah ngapain berarti? Bisa nasib ya? Ada yang gak Ya Allah berikan aku ketabahan Oke Langsung Kita masih pengen ngobrol-ngobrol lagi ya gimana ceritanya disana Tapi setelah yang satu ini tetap di hitam putih Terima kasih telah menonton!